Bismillahirrahmanirrahim 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 Silahkan Ibu selaku wakil kepala sekolah bidang kurikulum bagaimana nilai siswa kelas 6? Kelurusan kemarin? Ya Alhamdulillah ya Nilai-nilai anak kelas 6 kemarin cukup bagus ya Nah kemarin alhamdulillah nilai tertingginya adalah 93,35 Kemudian nilai terendahnya 80,16 Dan nilai rata-rata ujian sekolahnya adalah 87,38 Cukup bagus kan? Bagus-bagus ya Bu Iya Alhamdulillah Ada yang nilainya tinggi dong? Ada dong Ya tadi kan nilai tertinggi kan 93,35 Ya Nah kemarin kita memilih tuh 10 siswa berprestasi Nah apa itu indikatornya? Indikatornya diambil dari nilai rata-rata ujian sekolah yang paling tinggi Nah kita ambil 10 Nah kemarin Mau tau gak anak-anaknya? Mau dong Oke Peringkat 1 diraih oleh Nidal Rafa Kanaswi dari kelas 6 Umus Alamah Kemudian peringkat kedua Rejinan Aurumaryam dari kelas 6 Khadijah Peringkat ketiga Naya Diyas Darussalam dari kelas 6 Khadijah Peringkat keempat Kaisar Masabih dari kelas 6 Aisyah Peringkat kelima Abiyu Rayan Sejali dari kelas 6 Umus Alamah Kemudian peringkat keenam Altaf Ibtisan Bayhaki dari kelas 6 Umus Alamah Peringkat ketujuh Sayyid Muhammad Hussein dari kelas 6 Aisyah Peringkat kedelapan Kalila Amira Aisyah K dari kelas 6 Khadijah Peringkat kesembilan Sara Haninissa dari kelas 6 Khadijah Dan peringkat sepuluh Rara Aska Latifah dari kelas 6 Khadijah Nah ini tadi baru siswa berprestasi dilihat dari keunggulan nilai ujian sekolahnya Nah untuk S.J.A.R.A.S. Selain melihat prestasi nilai ujian sekolah Kita juga melihat prestasi dari tahfiz Qur'annya Iya Jadi ada juga nih Sepuluh siswa terbaik Dilihat dari tahfiz terbaiknya Nah ini Naya Dias Darussalam Itu peringkat satu Dari kelas 6 Khadijah Alhamdulillah Sudah bisa menghafal 5 juz Al-Quran Banyak-banyak Alhamdulillah Kalian harus bisa besok ya Ya kemudian peringkat kedua Abi Yurayan Zazali Dari kelas 6 Umu Salamah Ini juga sudah 5 juz loh Keren ya Masya Allah Kemudian peringkat ketiga Muhammad Naufal Al-Gifari Dari kelas 6 Hafsah Peringkat keempat Rajwa Mumtazah Dari kelas 6 Khadijah Peringkat kelima Maulana Abdurrahman Imam Al-Bantani Dari kelas 6 Hafsah Peringkat keenam Hazik Hanania Hawari Dari kelas 6 Aisyah Peringkat ketujuh Akhtar Hifzan Prabandono Dari kelas 6 Hafsah Peringkat ke-8 Ahmad Ali Dari kelas 6 Aisyah Peringkat ke-9 Muhammad Rafi Putra Yusna Warman Dari kelas 6 Hafsah Dan Peringkat ke-10 Masjidah El-Rashyad Dari kelas 6 Khadijah Masya Allah Itu kakak-kakak Kalian hebat-hebat ya Terus ada perlainan lagi Pesan dan kesan hidup Untuk Alhamdulillah Yang pertama Ibu ucapkan selamat dulu ya Selamat atas kelulusan kalian Siswa kelas 6 SD Dar El-Salam Yang telah mendapatkan prestasi yang baik ya Pada kelulusan kalian kemarin Kemudian untuk selanjutnya Semoga kalian mendapatkan Tempat sekolah yang terbaik Sesuai dengan harapan kalian Dimanapun kalian berada Jadilah contoh yang baik Kemudian jadilah manusia yang bermanfaat Bagi lingkungan di sekitar kalian Dan jangan lupa Tetap memegang teguh nilai-nilai agama Yang sudah kalian dapatkan selama 6 tahun Di SD Dar El-Salam Tetap semangat Kejar cita-cita kalian Semoga Allah memberikan kemudahan Pada kalian dalam Meraih cita-cita kalian semua Itu pesan ibu Ya sama-sama Semoga nanti kita Kalau ada pas 6 Bisa meraih Pasir semangat Amin Setiap pertemuan Pasti ada perusahaan Tak selamanya kita berkumpul Dan tak selamanya Pula kita berkumpul Namun saat ini adalah Saat perusahaan Yang tidak dapat dikelakkan Jadilah dan Najla Terus beraih cita-cita Sebagai penutupan Ada pantun sedikit lah Angin berhambus Berkelana Hujan indah Rintik-rintiknya Tidak ada yang sempurna Mohon saran dan kritiknya Duduk santai Tak terasa Makan kacang bertonton Terpukau Lihat taman indah Airnya memancar Teruntuk yang hadir Datang dan yang menonton Semoga Rizkinya makin lancar Juana Suah cerit Bicam penggolaan sekali Cukup sekian Rizkinya hari Sampai bertemu Di episode selanjutnya lagi Saya Kindi Saya Bu Emi Saya Gerin Dan seluruh kru Data News Kami tundur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam semangat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang kami hormati Ibu Yatinur Hayati SAG MPD Selaku Kepala Sekolah SD Dar El Salam Yang kami hormati Rekan-rekan Bapak Ibu Guru SD Dar El Salam Yang kami hormati Bapak Ibu Orang Tua Siswa Kelas 6 SD Dar El Salam Serta anak-anakku semua Yang Ibu Sayang Alhamdulillah Puji Syukur Senantiasa Kita Panjatkan Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang dengan Karunia dan nikmatnya Maka Pada kesempatan ini Kita bisa hadir Dalam acara Wisuda Kelulusan Siswa Kelas 6 SD Dar El Salam Tahun Pelajaran 2021-2022 Salawat serta salam Semoga senantiasa terlimpah Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Keluarga dan sahabat beliau Serta orang-orang Yang senantiasa istiqomah Pada jalan beliau Hingga akhir zaman Amin Bapak Ibu Dan anak-anakku sekalian Berdasarkan Hasil Nilai Nilai Ujian sekolah Yang didapat Dari Rata-rata Nilai Ujian sekolah Tertulis Dan praktik Serta Rata-rata Nilai Rapot Kelas 6 Semester 1 Dan 2 Meliputi Nilai Pengetahuan Dan Keterampilan Dibagi 3 Maka Berikut ini Akan kami Sampaikan 10 Siswa Berprestasi Pada Kelulusan Siswa Kelas 6 SD Dar El Salam Tahun Pelajaran 2021 2022 2022 Beringkat Kesepuluh Dengan Nilai Rata-rata Rapot Atau Rata-rata Ujian sekolah 91 1,6 Diraih Oleh Siswi Dari Kelas 6 Khadijah Atas Nama Rara Askel Latifah Kepada Ananda Silahkan Naik Atas Panggung Baik Selanjutnya Peringkat Peringkat Diraih Oleh Siswi Dari Kelas 6 Khadijah Atas Nama Sarah Hanin Nisa Dengan Nilai Rata-rata Ujian Sekolah 91,67 Selanjutnya Peringkat Kedelapan Dengan Nilai Rata-rata Ujian Sekolah 91,67 Diraih Oleh Siswi Dari Kelas 6 Khadijah Atas Nama Khalilah Amirah Aisyah K Kepada Pak Hari Langsung Aja Kepada Pak Hari Berapa 5 Baik 5-5 Silahkan Ananda Khalilah Untuk Naik Atas Panggung Baik Selanjutnya Peringkat Ketujuh Diraih Oleh Siswa Dari Kelas 6 Aisyah Atas Nama Syed Mohamad Hussein Dengan Nilai 92,67 Selanjutnya Peringkat Keenam Diraih Oleh Siswa Dari Kelas 6 Umus Salama Dengan Nilai Rata-rata Ujian Sekolah 93,80 Diraih Oleh Ananda Altaf Ibtisan Bayi Haki Silahkan Altaf Kepada Bapak Hari Setianto SPD Selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Siswaan Dimohon Untuk Memberikan Piala Dan Sertifikat Kur Hal Kepala Li Dun T Kepala Kepala Sertifikat Kepala 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 Terima kasih. 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 Kaisar Masabi. Terima kasih. 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 Ananda. terima kasih. 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 terima kasih.